Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya sahabat dari Rupandi Kali ini kami akan mengintrogasi Mewawancarai saudara Edo Mewawancarai bisa saudara Edo Yang itu yang videonya yang kemarin Apa saja Ada yang mau masuk Kayaknya udah pusing-pusing Katanya sih udah gak kuat Kita akan langsung aja lah Kita interview aja saudara Edo Gimana dok kemarin Waktu video itu kayaknya gak kuat Gimana Kemarin awalnya Dari awalnya Kemarin awalnya Kemarin awalnya Begitu Arief Syarif Ngumpulin Sama Dekong Menyan Dan ini orangnya di pinggir Di pinggir gua Dikumpulin Sama Dekong Menyan Bukan dipanggil ya Tapi dikumpulin Terus disitu gua Mau interaksi Pas begitu mau interaksi Perasaan gua Perasaan gua ada yang Mau nyerang Di sebelah Di Kalau misalkan Temen-temen Deddy Rupani Channel Lihat video yang kemarin Di belakang gua Sama di sebelah Kanan gua Di sebelah sini Jadi gitu Yang mau nyerangnya Di sebelah Di belakang Yang mau nyerangnya Karena Dia itu Marah Karena dia itu Marah Marah Di belakang Kata Arief Kata Arief sih Katanya marah Dipaksa Katanya Kata dia Gitu Dan Jadi kemarin Setelah Kemarin itu Gimana Acara interaksi Cuman Harusnya sih Kemarin itu Disuruh melawan Kok kenapa Pas disuruh melawan itu Kayak yang Udah gak sanggup Kayaknya salatri itu Itu gak tau Kayaknya salatri Belum makan Kayak yang Yang gering kuda Makanya Mau Menjengkang gitu Menjengkang Jadi sebenarnya Bukan Kata orang Sunda Salatri Bukan Belum makan Bukan Jadi sebenarnya itu Pas begitu Mau interaksi Kepala udah Puyeng Kepala Puyeng Terus Di Belakang Ada yang Nyerang Di belakang Kenapa gak dilawan Kenapa itu gak dilawan Pengen tau Kenapa gak dilawan Karena Yang nyerang itu Buka Satu dua Gitu Nah Yang terjadi Yang terjadi Dalam Diri gua Adalah Ada yang ngomong Sesuatu Di dalam hati gua Amat dipikiran Coba Gitu Yang ngomongnya Terus Yang keduanya Gua takut Nyusahin Itu Teman-teman Itu Maaf Itu Aduh Gimana ya Yang Takut Nyusahin Apa Apanya Gimananya Takut Nyusahin Kalau Kalau Gua pingsan Kalau masalah Ngamuk Ma Sorry Saya Pasti sanggup Itu Mu Bukan Ngamuk Ini Maaf 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 Bukannya Kami Disini So Jaguan Kalau Misalkan Kerasukan Mungkin Gua percaya Amat Mang Deddy Amat Mang Sarif Amat Dekong Menyan Gua percaya 100% Tapi Setelah Setelah Kerasukannya Itu Setelah Setelah Kerasukannya Itu Badan Itu Lemes Pasti Lemes Nah Disitu Yang takut Yang takut Nyusahin Ntar Pingsan Langsung Digotong Sebenarnya Itu Belum Tentu Pingsan Ya Belum Tentu Belum Tentu Pingsan Belum Yakin Itu Belum Yakin Bahwa Anda Itu Bakal Pingsan Bakal Lemes Itu Belum Yakin Itu Pikiran Gua Itu Pikiran Gua Pikiran Itu Dilawan Makanya Nah Yang Yang Keduanya Itu Yang Yang Pertamanya Yang Pertamanya Arif Sarif Kalau Misalkan Nonton Video Yang Kemarin Arif Sarif Sempat Bilang Dua Hari Kemarin Yang Video Yang Dua Hari Kemarin Arif Sarif Bilang Nah Arif Sarif Bilang Tuh Bilangnya Lawan Lawan Dan Pak Deddy Dia juga Bilang Lawan Nah Ada Yang Ngomong Di Hati Dan Pikiran Gua Sok Lawan Atuh Gua Gua Jawab Lagi Gua Lawannya Gimana Abdi Ngalawannya Kuduk Umaha Siapa Yang Ngomong Iya Gua Gua Ngomong Dek Amat Hati Dan Pikiran Gua Pak Gitu Nah Terus Ada Yang Ngomong Lagi Sok Lamun Sakirana Sok Lamun Sakirana Mane Tersanggup Ku Orang Dibantuan Eh Orang Asyub Kemane Nah Itu Yang Ngomong Tidak Tau Kurang Tau Saya Juga Bukan Dari Sekeliling Yang Di Lokasi Itu Bukan Anda Membuat Sesuatu Bukan Dari Sekeliling Itu Yang Jelas Yang Jelas Gue Gak Tau Itu Yang Bicara Itu Hanya Ada Dalam Hati Gua Dan Pikiran Gua Itu Hanya Gue Juga Tau Itu Siapa Siapanya Nah Disitu Gua 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 Nyerah Udah Gua 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 Disitu Ada Yang Mau Masuk Ke Raga Gua Gitu Tapi Nggak Tau Siapa Siapanya Yang Jelas Bukan Di Lokasi Bukan Di Lokasi Itu Kayaknya Sih Kayaknya Ya Kayaknya Mungkin Ada Bantuan Dari Lain Tapi Nggak Tau Itu Yang Di Sekeliling Itu Kemarin Ada Yang Sempat Ketawain Juga Sih Ngedek Kayaknya Ngedek Ini Saudara Ya Ketawa Ketawa Apa Pertama Penakut Jadi Bukan Bukannya Ikut Ikut Pemberani Penakut Sebenarnya Penakut Tapi Ya Gua Ikut Ikut Aja Pertama Apa Cari Hiburan Lah Mungkin Kalau Masuk Kehutan Pasti Semuanya Ada Resikonya Kalau Nggak Resikonya Ya Udah Diam Aja Di Rumah Baca Surat Anah Udah Baca Salawat Pak Surat Anah Salawat Barangkali Dia takut Makanya Apa Ngasih Itu Supaya Nggak jadi Ngelawan Bisa Ini teman-teman Banyak yang protes Oh Kenapa Nggak Diamin Kenapa Harus Dibantu Langsung Itu Yang Kebanyakan Yang nonton video Itu Protes Semua Harusnya Kamu Itu Lawan Dulu Sebelum Terjadi Sesuatu Kan Belum Tentu Kamu Itu Bakal Pingsan Bagaimana Belum Tentu Makan Apa Makan Ancum Jadi Gimana Kelanjutannya Apa Masih Berani Apa Gimana Masih Sanggup Kalau Insya Allah Itu Tanya Kalau Sanggup Kalau Tidak Tidak Insya Allah Kan Namanya Juga Kalau Misalkan Ada Waktu Masalah Waktunya Kayaknya Mau Ada Pergerakan Semacam Silat 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 Yang Kemarin Yang Di Studio Garpandi Gimana Gimana Itu Kalau Misalkan Pergerakan Silat Boleh Dicoba Boleh Dicoba Teman Teman Bang Boleh Cina Bade Nyoba Itu Bang Bule Edo Mau Coba Nih Apalagi Itu Bang Bule Itu Bang Raka Oh Dia Kayak Yang Marah Pas Langsung Luarin Aduh Dia Emang Suka Kayak Gitu Oh Dasar Kurang Seru Oke Buat Teman Ini Arif Dan Dekong Dekong Menyan Isan Gue Sendiri Edo Boleh Dan Yang Pegang Deddy Ropani Yang Punya Channel Ini Kita Undur Diri Undur Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum